Terhadap akun Bundi Empang dengan pemilih akun KD Karena diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Juntuh pasal 45 ayat 3 Undang-undang informasi prasasi elektronik Jadi kemarin kenapa kita masih belum laporan ETE-nya? Karena kita masih menjalankan proses yang berkaitan dengan masalah restoran jangkisnya Jadi semua sudah dipenuhi Kita sudah melakukan somasi dan undangan dua kali ke KD Sudah diterima Tapi tidak hadir untuk memenuhi undangan kami Tidak juga menjawab dan merespon isi somasi kami Maka telah terpenuhilah syarat-syarat bagi kami untuk membuat laporan Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Informasi Prasasi Elektronik Jadi tadi laporan kami sudah diterima oleh Polda Metro Jaya Setelah kami melakukan gelar perkara dengan cybercrime di Krimsus Hasilnya laporan kami layak untuk diterima Jadi selain laporan yang sudah kami lakukan di Krimbum Juga 315 Sekarang kami lakukan lagi laporan Karena pelanggaran Sebagai mana yang diatur oleh Undang-Undang Transasi Informasi Transasi Elektronik Itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini Jadi ini menunjukkan bahwa kita serius Untuk adanya satu proses penegakan hukum Terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab Dan memiliki niat untuk menghina Menggunakan media sosial untuk menghina Untuk melakukan ujaran kebencian kepada orang lain Itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini Terima kasih ya Laporannya dua, satu orang Satu dia pilih umum 315, satu Kena dia melakukannya itu melalui akun Kundi M4 Kan baru sudah diterang tadi Pidung Menghina, menghujat, bilkis Dengan kata-kata yang tidak pantas Tidak ada yang baru Masih yang lama Tapi Asuran hukum yang kami laporkan yang berbeda Di sana pindahan umum Di sini krimsus Sudah dikonfirmasi ke orang tua KD atau bagaimana Bang? Untuk melaporkan ini sudah dikonfirmasi ke orang tua KD Bang? Tidak perlu konfirmasi Kita hanya perlu melakukan somasi kepada yang bersangkutan Sudah kita lakukan dua kali Kita ada respon Kita juga undang dua kali Tidak memenuhi undangan kami Maka telah terpenuh syarat legal formilnya Untuk kami membuat laporan yang diterima Karena kalau tidak kan Tidak bisa langsung diserima Laporan yang menggunakan Undang-undang tersebut Masjidansi elektronik Saya kira seperti itu dulu ya Ya mahan Bia wah Ayo Buah Bia Ayo Dengan bana kakakku Dibatuk Yoke dan Ayo Buah Ayo Muhammad sesi Baik Buah Mas Buah lenses Bisa Terlancar ya, siapa siapa? Bagaimana Pak, yuk? Ya, tutup. Lisi, lisi, lisi. Itu hak ya, itu hak. Jika memang mereka boleh ada pelanggaran, silakan saja. Enggak ya, karena buat saya, maksudnya ayah sama ibu kan kesana sebenarnya kan niatnya kan pengen tahu, benar nggak dia tinggal di sini, alamatnya di sini. Kenapa bikin seperti itu? Kenapa membuat hal seperti itu? Kan wajar ya, namanya orang tua. Gimana ya, saya pun orang tua gitu. Walaupun itu juga sih pasti akan sama yang saya lakuin sekarang. Jadi, buat saya sih, itu hal yang wajar. Ya, seperti contoh yang sering saya sampaikan, kalau misalnya anak kita pulang, ya, kepalanya terluka. Dia bilang, saya terluka dilukai oleh anak sebelah, pasti ibunya pontan tuh. Ayo kita datangin rumahnya. Nah, kalau anaknya nggak ada, ya ngomel-ngomelnya itu pasti yang dengerin adalah ibunya. Nah, jadi itu yang perlu kami sampaikan, itu sangat manusiawi sekali. Yang aneh adalah ketika ada orang yang mendramatisir situasi itu, dan kemudian menjadikan ini suatu persoalan. Tapi kami tetap menghormati apapun juga, karena itu adalah hak setiap warga negara. Nah, saya kok tidak nyaman dengan laporan balik ya, karena memang dalam konteks hukum Indonesia itu tidak ada yang namanya itu karena dilaporkan, kita melaporkan balik. Sebuah laporan itu pasti ada dasarnya. Jadi, oleh karena itu saya lebih memilih bahwa mereka menggunakan haknya untuk melapor ketika mereka merasa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kita. Nah, apa pelanggaran hukum itu? Kunjungan dari ayah dan ibu ke Bojonegoro. Nah, kunjungan itu tentu sifatnya sebagai orang timur kan awalnya kan selatu rahmi, ingin klarifikasi. Kenapa kok? Ada orang yang niat sekali bikin akun yang isinya khusus memojokkan, menghina, melecehkan Ayu sebagai anaknya dan Bilki sebagai cucunya. Nah, kalau ternyata kemudian sampai di sana orang yang bersangkutan tidak ada, saya rasa manusiawi sekali kalau misalnya kemudian unek-unek, kekesalan, ya, rasa kecewa yang ada dalam diri ayah dan ibu, itu diungkapkan di tempat dan karena yang di tempat itu hanya ada ibunya Kade, yang mendengar adalah ibunya Kade. Jadi, ini yang perlu kita jelaskan. Tapi tetap kita menghormati apapun yang dilakukan oleh orang yang ingin melakukan upaya hukum. Karena kami juga pasti akan berupaya untuk menjelaskannya secara hukum juga. Saya kira seperti itu. Saya tidak bisa bilang mungkin, karena kembali saya menjelaskan, secara konteks hukum pidana tidak dikenal yang namanya konsep damai yang sepanjang saya ketahui. Ya, karena itu hanya ada dalam konteks hukum perdata. Tapi, apapun bisa terjadi. Ya, artinya kalau memang misalnya ada kemungkinan adanya mediasi yang dilakukan oleh pihak menyidik dan kemudian itu bisa kemudian menyelesaikan persoalan karena ini mungkin dianggap sebagai deli aduan, silakan saja. Saya kira tidak mempunyai kemungkinan apapun juga. ketemu dengan kade. Nah, ini yang sering dipertanyakan. Ada nggak ada yang untuk musawarah? Ada nggak yang untuk silaturahmi? Ketika ayah dan ibu datang ke Bojonegoro niatnya untuk bersilaturahmis, niatnya untuk mengklarifikasi, tapi karena tidak ada dan akhirnya yang mendengar emosi itu orang yang ada di rumah, itu dipersoalkan. Nah, sekarang ditanya, apakah nggak ada niatan untuk bertemu? Ketika bertemu, dipersoalkan. Jadi ini yang harusnya jangan dibola balik. Ya, saya kira seperti itu ya. Oke mbak ya. Pemeriksaan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi untuk Ayah Roja ada 6 pertanyaan. Untuk Ibu Umi ada sekitar 12 pertanyaan. Semuanya berkaitan dengan masalah akun Unde Empang dan hal-hal yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang ada di akun tersebut. Gak dong, kan emang udah harus diluangin waktunya. Kan semuanya udah dijadwalin, udah dicocokin jadwalnya gitu. Makanya kita bilang, bukannya kemarin tidak menghadiri, tapi kita ngatur balik waktunya, supaya enak gitu. Sayangnya juga bisa izinnya, juga bisa gadadakan. Ini gak apa-apa lah. Pelajiban kita panggilan ya kita harus ikutin. Semuanya sudah berjalan dengan baik, seperti apa yang kita harapkan. Pemerintahan saksi pada hari ini, saksinya ada Ayah Roja dan Ibu Umi, ini sudah selesai. Untuk Ayah Roja tadi ada enam pertanyaan dan untuk Ibu Umi ada lebih kurang beberapa pertanyaan. Semua pertanyaannya berkaitan dengan masalah akun Unde Empang. Sebenarnya bukan tidak habis. Jadi ketika ada panggilan, itu suatu hal yang lajim ketika kuasa hukum berkoordinasi terkait dengan masalah jadwal. Jadwal pemeriksaan yang waktunya itu bersesuaian dengan waktunya kita sebagai saksi yang mau diperiksa maupun waktunya penyidik. Ya karena hari Jumat itu kan juga hari yang singkat, hari yang pendek ya. Jadi makanya oleh karena itu kita pindahnya ke hari Selasa. Karena selama ini setiap pemeriksaan yang kita lakukan di Polda Metro Jaya terkait dengan laporan kita itu, selalu hari yang kita pilih di hari Selasa. Jadi memang sudah kita siapkan hari untuk perkara ini ketika memang ada panggilan dari pihak penyidik kepolisian itu di hari Selasa. Jadi biar tidak setiap hari kita mengatur waktunya dengan susah. Saya kira itu. Jadi bukan tidak hadir. Karena yang ditanyakan ke Ayah Roja itu adalah sesuatu hal yang dialami, diketahui, dirasakan oleh Ayah sendiri tentu Ayah dengan mudah memberikan jawaban. Karena kan definisi saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengetahui dan mengalami sendiri. Jadi yang ditanyakan oleh penyidik juga hal-hal yang dialami oleh Ayah Roja. Yang dirasakan oleh Ayah Roja sebagai orang tua ketika ada sebuah akun yang isinya itu memojokkan anaknya, memojokkan cucunya. Jadi kan tidak ada kesulitan untuk menjawabnya. Kecuali tadi pertanyaannya hal-hal yang di luar apa yang diketahui oleh Ayah Roja pasti akan ada kesulitan. Tapi ini kan memang saksi itu seperti itu. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan baik oleh Ayah Roja dan juga Ibu. Semuanya dilewati dengan baik. Banyak lah, pokoknya semuanya bersangkutan dengan ini, dengan akun bunyek empan. Aku itu, akun bunyek empan. Enggak jauh melebar dari itu. Enggak, enggak ada melebar dari itu. Proses hukumnya, kalau tadi saya bicara dengan penyidik, hal-hal yang berkaitan dengan masalah BAP pelapor, saksi, itu sementara ini sudah dianggap selesai. Jadi mungkin akan ada tingkatan selanjutnya, ada gelar perkara dan mungkin sampai kepada pemanggilan orang yang dilaporkan. Jadi kita tinggal lihat proses selanjutnya dari pihak penyidik kepolisian. Kan semuanya juga harus dijalani. Proses semuanya kan harus diikuti. Dia nikmatin aja. Insya Allah dapat hasilnya memuaskan. Amin. Iya, jadi kita harus bisa bedakan. Laporan kami yang hari ini dipereksa itu kan dia masuk ranah pidana umum. Ya, 315. Ya, 311. Tidak berkaitan dengan masalah ETA-nya. Sehingga tidak melalui proses retroactive justice. Nah, beda kalau memang misalnya kita memilih pasalnya itu pasal 27 undang-undang ETA, maka di Krimsus itu akan melalui proses tersebut. Nah, jadi satu persatu. Jadi jangan dicampur aduk. Ini berkaitan dengan masalah kasus pidana umumnya dulu yang kita proses. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.